Dari Banjarmasin kita ke Tanah Bumbu. Jajaran Polores Tanah Bumbu musnahkan barang bukti narkoba sebanyak 1,8 kg sabu dan ratusan butir ekstasi digancara di blender dan dicampur dengan air deterjen. Narkoba tersebut hasil pengungkapan dan penangkapan dua bandar besar di Kabupaten Tanah Bumbu beberapa waktu lalu. Sebanyak 1,8 kg narkoba jenis sabu dan ratusan butir ekstasi yang berhasil diungkap jajaran Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu dimusnahkan jajaran Polres Tanbu yang dipimpin Kapolres AKBP Himawan Sutanto Saragih bersama pihak Kejaksaan Negeri Tanbu dan Pengadilan Negeri akhir pekan tadi. Kemusnahan barang bukti narkoba dengan cara di blender dan dicampur dengan deterjen ini merupakan hasil penangkapan dua bandar besar di Kabupaten Tanah Bumbu beberapa waktu lalu. Yakni tersangka FH Warga Jalan Mutiara, Kelurahan Kampung Baru, Simpang IV diringkus dengan barang bukti 1 kg sabu serta ratusan pil ekstasi. Dan seorang ibu rumah tangga, RN warga Batu Licin dengan barang bukti kurang lebih 800 gram dan 10 butir pil ekstasi. Jaringannya dari mana itu? Ya, bentuk jaringannya lebih banyak dari daerah keadaan masyarakat. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua tersangka terancang pidana hukuman mati atau seumur hidup. Keduanya kini ditahan di Mapolres Tanah Bumbu. Dari Tanah Bumbu, Zenal Hakim, AINIS melaporkan. Terima kasihPECI paid. Terima kasih.